Saudara seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Gadungan ditangkap petugas pangkalan TNIAL Lanal Banten. Selain menjadi tentara gadungan berpangkat Peltu, pelaku juga diketahui menjadi mantri selama lebih dari 10 tahun. Pria berseragam loreng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Gadungan ini ditangkap petugas Lanal Banten hasil dari informasi warga yang curiga kepada pelaku. Guna meyakinkan warga, tentara gadungan berpangkat pembantu Lanten 1 juga memiliki senjata api jenis airsoft gun dan sejumlah pakaian dinas tentara. Dari tangan pelaku yang juga mengaku sebagai anggota TNI dan mantri ini, petugas menyita ratusan butir obat serta alat-alat medis. Selain sebagai identitas TNI palsu, juga diduga dia menggunakan obat-obatan itu sebagai anggota kesehatan dari keterangan awal yang diterapkan. 10 tahun. Dari 10 tahun, dari pengakuan yang bersangkutan, dia mengaku sebagai TNI, sebagai tentara atau personal dengan TNI.